Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Vito Julio Pratama Dengan NIM 2070-231063 Dari Fakultas Teknik Informatika Di Universitas Krishna Dwi Payana Dan di video kali ini saya bakal kasih tutorial Membuat game Dengan aplikasi yang bernama Green Food Nah langsung saja kita klik disini guys Setelah itu kita tunggu dulu Dan untuk video ini sekaligus Sebagai tugas Mata kuliah pemograman basis objek Dan juga sebagai syarat Untuk ujian tengah semester ya guys ya Nah ini untuk logo Green Food nya Dan untuk tampilan awalnya Kira-kira seperti ini Jadi di tengah ada lembar kerja Dan di bagian samping ada Word Beserta My Word dan juga Actor Nah untuk My Word nya ini Bisa dibilang sebagai background ya guys ya Langsung saja disini saya klik kanan Dan saya set image Untuk memasukkan Item atau bisa dibilang gambar Yang akan saya buat gamenya Nah untuk gamenya ini Saya bakal buat game sederhana Yaitu Flypiber Nah kalian pasti kenal banget Dengan game ini ya guys ya Nah jadi saya mau masukkan dulu Untuk background nya disini Untuk foldernya saya sudah sediakan Di bagian image Dan ini dia untuk itemnya Ada background Flappy Bird Terus ada notice game over Dan juga pipanya ya guys ya Nah disini background sudah masuk Dan saya mulai Import from library lagi Untuk memasukkan Item yang lainnya Yaitu Flappy Bird Notice game over Dan juga pipanya ya guys Nah disini saya masukkan Flappy Bird nya Dan setelah itu Saya masukkan Yang notice game over nya Lalu yang terakhir Itu adalah pipanya Dan setelah ini Langsung dipencet Oke aja guys Karena memang yang di my word Itu kan sebagai background Jadi saya memilih gambarnya Itu berupa background Yang ini yang ciri khas Dari Flappy Bird Terus sendiri Saya pencet oke Dan dia bakal nge-reload Untuk Berubah ya guys ya Supaya Gambar background nya Bisa keluar Kalian tinggal Tekan saja Bagian reset Lalu Bagian gambar background nya Itu bakal keluar Kayak gini ya guys ya Nah kita tekan reset Dan bakal Keluar seperti ini Langsung saja Kita mulai ke actor Dan new subclass Untuk menambahkan Flappy Bird Lalu notice game over Dan juga pipanya Nah disini saya buat Untuk subclass Flappy Bird Dengan sebutan Si Flappy Bird aja lah Tulisnya sama Kayak gamenya ya guys ya Nah disini saya tulis Flappy Setelah itu Saya Pencet oke Nah Jadi bakal muncul Subclass kayak gini Setelah itu Buat subclass lagi Dan saya buat Untuk yang notice Game over Nah Setelah yang notice game over Saya bakal buat lagi Untuk yang bagian pipanya Beserta skornya Nah disini saya tulis dulu Game over Setelah itu Saya klik gambarnya Untuk yang notice game over Dan terakhir Saya tekan oke Untuk Subclass nya nambah Nah seperti itu Dan yang ketiga ini Saya Bakal buat subclass Yang untuk pipa Disini saya tulis Pipe Sama seperti gambarnya Nah Dan yang terakhir Adalah skor ya Nah jadi Untuk skor ini Tidak usah Pakai gambar ya guys ya Langsung saja Disini saya buat Music class Dan saya buat Untuk skornya Setelah itu Kita oke Dan sebelum itu Saya mau buat Code nya Untuk di My word Ya Atau di bagian background nya Dan langsung saja Kita untuk Klik My word nya Kayak gini Yap Dan keluarlah source code Seperti ini Untuk Memunculkan Si Flappy bird Berserta pipanya Kalian cukup Ketik saja Add object seperti ini ya Dan yang pertama Saya buat Flappy bird Dengan ukuran Pixel nya ini 100 Dan 200 Lalu yang kedua Untuk tipanya Saya buat Dua versi Jadi ada yang versi pertama Versi kedua Itu bisa dibilang Untuk Ukuran itu Berbeda-beda Pas nanti dilewatin Sama si Flappy nya itu guys Nah yang pertama itu 300 Sama 150 Dan yang kedua Saya mau buat 600 Sama 150 Juga guys Dan yang terakhir Saya bakal Masukin Add object Untuk skornya Nah kira-kira Untuk ukuran Pixel nya itu Kayak gini guys Dia 300 Dan juga 100 Yap Kira-kira Seperti itu Dan langsung saja Kita close Lalu bakal Reload Kayak gini Nah Untuk si Flappy bird nya ini Agak gedean Dan juga untuk pipa nya Ini rada kecilan Ya guys Nah Gak usah lama-lama lagi Langsung saja Kita ke opsi Flappy bird Untuk Menyimbangkan Daksi Flappy Ini Supaya lebih kecil Dan juga Nanti Bakal ke Opsi selanjutnya Game over Pipa Dan juga score Nah kira-kira Seperti ini guys Untuk shortcode nya Bagi yang Opsi Flappy bird Nah disini Ada public Flappy bird Terus menambahkan Code To input image Kayak gini Dan fungsi Dari shortcode ini Supaya Si Flappy bird nya itu Mengecil Dan menyesuaikan Layaknya Di game Flappy bird Pada umumnya Nah untuk pixel nya Disini saya pakai 50 sama 40 ya Dan setelah itu Langsung kita close Untuk Nomor kerjanya Dan jadilah Kayak gini Nah Kira-kira seperti ini Dan selanjutnya Kita akan Berikan Source code Ke yang Pipenya ya Langsung kita Klik saja Dan untuk awalnya Sama Ini seperti yang Flappy bird juga Untuk awal Coding nya Seperti ini Dan mulai Saya ketik Untuk public pipe Nah Untuk Awalnya Itu sama Jadi Biar Bisa Nyesuai Sesuai Sama yang Di game nya Nah yang pipa ini Supaya Agak panjang Dan juga Agak besar Dibandingkan Yang sebelumnya Masih kecil Pas di Reload Tadi Nah Untuk yang coding Ini Public pipe Dan juga Beberapa Greenfoot image Yang sama Kayak si Flappy bird Untuk menyesuaikan Ukuran Gambar Pada pipa nya Seperti Kayak di game nya Ya guys ya Nah Dan pipa nya Sudah berubah Kayak gini Seperti Di game Flappy bird Pada umumnya Langsung saja Kita ke Bagian Opsi score Dimana Saya bakal Kasih Source code Kayak gini Dimana Public score Tutup kurung Buka kurung Dan Ditambahkan lagi Score Sama dengan 0 Kayak gini ya Guys ya Nah Kira-kira Seperti ini Untuk source code Awal Di opsi score Ya guys ya Dimana Untuk yang awal Ini Sebagai Tanda Mulainya Nilai Dari permainan Game Flappy bird Sebagai Score ya Karena disini Belum kena Disini terlihat sekali Ada tanda merah Seperti ini guys Langsung saja Saya kembali Ke opsi Flappy bird Setelah ini Untuk menambahkan Source code Tambahan Nah Untuk Proses pengerjaannya Saya Timelapse Nanti Di akhir Pengerjaan Saat selesai Saya ketik Untuk source code Tambahannya Saya bakal Jelaskan Dan Tunggu sebentar ya Guys ya Setelah selamat menikmati dan akhirnya selesai juga untuk source code di bagian Flappy Bird ini ya guys ya gimana ada banyak banget mulai dari opsi private dan juga supaya si Flappy Bird ini bisa bergerak dan begitu pula dengan sound effect lalu juga gimmick pas dia tertabrak pipa ataupun jatuh nah kira-kira untuk source code nya si Flappy Bird nya ini kayak gini jadi yang pertama ini ada opsi dimana pas kita menekan spasi si Flappy nya bakal terbang ke atas dan jikalau kita menekan spasinya banyak maka terbangnya si Flappy itu bakal tergesa-gesa atau semakin pendek ya tapi kalau misalnya kita pencet sekali dia bakal terbang tinggi nah terus yang kedua disini jika menabrak pipa maka game over maksudnya si Flappy Bird ini kalau misalnya nabrak pipa atau kesangkut di pipa karena kita spasinya kurang ya dia bakal game over atau game nya telah selesai selanjutnya disini adalah ada sound effect pada saat game over dan juga disini ada notice setelah jatuh atau menabrak pipa maka Flappy Bird hilang itu bakal memunculkan notice game over yang sebelumnya saya kasih tahu yang berupa gambar Flappy Bird terus ada tulisan game over nya kayak gitu guys nah dibawahnya lagi penambahan dan skor yaitu untuk memunculkan opsi skor yang telah kita kumpulkan berapa dan memainkan Flappy Bird beserta untuk sound effect nya yaitu skor pastinya dan dibawahnya ini bisa dibilang pelengkap untuk gimmick supaya si Flappy Bird ini bisa bergerak ya guys ya dan untuk di bagian sini terdapat sound effect effect yang berupa fly mp3 dimana itu untuk sound saat Flappy Bird terbang ya dan juga terdapat skor beserta si peng tadi nah untuk yang peng tadi itu sebagai suara Flappy Bird saat tertabrak pipa atau tersangkut oleh pipa ataupun saat Flappy Bird terjatuh nah sekarang kita lanjut untuk source code nya si pipe dimana disini yang di atas itu yang kode pertama yang sebelum saya buat dan ini yang kedua dimana ini sebagai penempatan pipa ya jadi yang pertama tuh misalkan di tengah lalu yang kedua itu berada di atas untuk lubangnya atau yang bisa dilewati oleh Flappy Bird dan yang ketiga di bawah ataupun kebalikannya di tengah ataupun di atas lagi kayak gitu guys untuk ilustrasinya dan yang terakhir disini saya klik untuk bagian opsi score dimana seperti ini untuk source code nya nah yang di awalnya public static score sampai skor 0 itu yang pertama yang saya ketik sebelumnya dan yang dibawahnya itu yang baru saya ketik ya guys ya jadi untuk yang di atas sebagai tanda awal mulanya game untuk skornya 0 dan di bagian bawah public static void add integer num jika skor plus sama dengan num jadi pas si Flappy Bird nya ini melewati pipa bakal bertambah untuk skornya dan seperti ini untuk source code nya ya guys ya nah setelah semua source code nya sudah selesai langsung saja kita coba run dan seperti ini untuk game nya jadi kita cukup tekan saja spasi dan si Flappy Bird nya bakal berjalan kayak gini melewati pipa layaknya di game Flappy Bird pada umumnya sampai kita sengaja atau tidak sengaja menabrak pipa dan terjatuh lalu untuk game Flappy Bird ini selesai ya guys ya yep kira-kira seperti itu aja untuk tutorial cara membuat game sederhana Flappy Bird menggunakan aplikasi Greenfoot dan jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya lalu share beserta komen dan juga subscribe ya guys mohon maaf jika ada kesalahan kata dan semoga tutorial bermanfaat see you next video dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati